Yin, hero factor yang lagi masa overpowernya cuy. Kayak banyak banget gitu ya orang-orang yang ngandelin hero satu ini. Cuman masih banyak juga yang masih blunder dan bikin Yin jadi hero ampas. Jadi di video kali ini, gue akan membahas tentang kesalahan fatal user Yin dan cara mengatasi juga tentunya. Oke, tanpa basi-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Eits, buat kalian yang belum follow ikiku, jangan lupa follow ya. Disitu aku bakalan sharing build-build dan info tentang Mobile Legends. Dan jangan lupa follow tiktokku yang gak kalah menarik cuy. Kesalahan pertama, auto pencet skill ultimate. Kesalahan pertama user Yin magang kek lulu pada adalah pencet skill ultimate asal-asalan. Sebenernya oke aja sih kalau lo mau spam skill ultimate ke lawan. Cuman dalam kondisi atau situasi, lo berhasil culik lawan atau istilahnya satu lawan satu lah. Tapi kalau lo spam skill ultimate pada saat war besar, yang ada malah bisa-bisa lo salah lock hero. Misalnya malah lock hero tank lawan. Kayak percuma banget kan? Kalau tank lawan bisa lo buat modern mah kayaknya gak masalah sih. Cuman kalau misalnya kagak gimana? Lo rugi ultimate cuy. Ultimate yang seharusnya bisa lock hero-hero ke lawan, malah salah lock kegara kesalahan sepilih yang lo lakuin. Atau misalnya, lo lock hero-hero yang bisa kabur dengan skillnya. Misalnya kayak Fanny, Joy, atau hero-hero lincah lainnya. Yang ada pokoknya kalian kandangin mereka, malah lo yang dijadiin badut sama lawan. Karena Yin ini pada dasarnya adalah hero penculik lawan yang ngincer hero musuh, dimana mereka gak punya skill blink atau kabur. Misalnya kayak Marchman, Mage, atau support lawan. Yang notabene mereka itu gak bisa kabur ketika kalian kombo. Kalau lo pencet skill asal-asalan terus lock Fanny gitu ya, yang ada malah capek sendiri ngejar-ngejar lawan cuy. Kecuali emang udah fase late game gitu. Walaupun Fanny kabur, tetap gak bisa nahan damage dari Yin. Jadi nih, buat lo lupa ada para user Yin yang masih magang, jadinya mungkin ya kalau lo pake hero ini, mainnya itu geng-geng aja. Maksudnya lock hero lawan satu per satu. Jadi kemungkinan kalian salah lock itu bakalan kecil, dibandingkan ketika lo lock lawan pada saat war besar di dalam pertandingan. Kesalahan kedua, penakut di early game. Kesalahan selanjutnya user Yin magang adalah penakut di fase early game. Aduh cuy cuy, kalau lo main Yin tapi masih penakut mah, kayaknya jangan main hero ini deh. Sana ganti aja pake Hanabi kek, Leslie kek yang mainnya di dalam tarat. Kalau lo pake Yin ya, jangan sampai takut cuy bahkan dari fase early game. Emang kenapa sih? Karena Yin ini adalah hero yang udah punya power banget di fase early game. Apalagi ketika udah buka skill ultimate-nya. Ketika udah buka skill ultimate-nya, Yin kan dapet culik lawan ke dalam dimensinya. Dan rata-rata lawan yang kena geng-geng sama Yin di early game juga bakalan modar. Kan lo tau sendiri kan, kalau Yin di dalam dimensinya itu kuat banget. Kayak gak ada yang bisa counter dia di early game dah. Asal lawan udah masuk, siap-siap aja keluar langsung dipulangin ke base-nya. Makanya cuy, kalau lo pake Yin, emang kunci mainnya itu harus berani dari early game. Misalnya kayak geng-geng hero make lawan kek, marksman lawan kek, kek apa ya? Intinya manjain Yin di early game. Karena kalau Yin udah manja di early game, atau istilah kerennya udah snowball dari awal pertandingan, kayaknya hero ini beneran jadi hero yang gak terkalahkan di fase mid game. Kayak bayangin aja, di awal pertandingan aja kan udah overpower banget walaupun masih punya pecahan-pecahan item. Apalagi kalau udah manja kan, kayak udah punya uang banyak, punya item-item lengkap di mid game, siapa sih yang bakalan berani amain? Sekelas tank pun mah bakalan jadiin bubur dah sama Yin di dalam dimensinya. Ngomongin item, gue bakalan spill nih emblem dan item terkuat buat Yin ya cuy. Untuk emblem disini, lo dapet pake set emblem assassin dengan racikan thrill, master assassin, dan killing spree. Untuk itemnya sendiri, lo dapet amanin item kayak gini ya cuy. Pertama, rapid boots. Kedua, si halberd. Kediga, blade of despair. keempat, enders battle. Kelima, malefic roar. Dan yang terakhir, rose gold meteor. Sumpah sih, dengan lo amanin set emblem dan bullet yang gue sharing tadi, Yin beneran jadi hero yang gak terkalahkan di early game. Kayak siapapun yang berhasil dimasukin ke dalam dimensinya, siap-siap aja dah buat dipulangin langsung ke base-nya. Jadi selalu inget ya, buat lo lupada user Yin magang, jangan jadi penakut. Main barbara aja, gak usah kenal takut. Kesalahan ketiga, gak kumbuhin lawan. Hayo, siapa nih yang main Yin itu masih salah-salahan kayak cuman ngejar lawan pake skill 1, terus langsung ulti lawan. Kayak anjir banget dah, kalau mainnya kayak gitu mah, yang ada bakalan banyak lawan yang bisa kabur cuy. Karena apa ya, kayak bayangin aja dah, lawan liat Yin lari kenceng. Siapa yang gak takut anjir, pasti langsung kabur, entah pake skill dash, ataupun spell filiker miliknya. Ini nih, kesalahan Fatal User Yin yang ketiga, dimana lo itu gak manfaatin kombo stun milik Yin cuy. Sini-sini, gue ajarin ya, main Yin yang baik dan bener. Usahin ya, kalau main Yin di early game itu, mainnya mode guerrilla, atau mainnya itu gengking lawan dan kendok di derurum hutan. Rutan kombonya adalah, kalian dapat aktifkan skill 1 Yin terlebih dahulu, terus arahin skill 2 ke arah lawan. Nah otomatis, lawankan akan terkena efek CC dari skill 2 kalian. Terus tambahin basic attack, dan masukin ke dalam ultimate kalian. Kalau lawan udah masuk dimensi Yin, langsung aja pencet skill 2 dan skill 1 ke arah lawan. Otomatis, lawan gak bakalan bisa kabur, karena efek CC dari skill 2 Yin, ditambah lawan bakalan nerima damage yang tinggi dari skill 1 Yin. Kayak sekelas make, atau marksman lawan, yang kena kombo ini mah, udah pasti gak bisa gerak dan auto-passer cuy. Kalau udah snowball dari early game, bahkan hero tank ataupun hero factor lawan yang tebal juga pasti gak bakalan bisa naen damage yang tinggi dari Yin. Makanya itu kan, kalau lo pake Yin, usahain aja buat main ganking ke arah lawan. Buat lawan itu gak siap sama kehadiran kalian. Tapi kalau lo mainnya itu ngejar, yang ada udah pasti lawan yang waras bakalan menghindar. Emang siapa sih yang mau dimasukin dimensi Yin? Gak ada kan? Makanya itu, main Yin itu harus pake kombo ya cuy. Tips hero, rotasi permainan Yin. Oke, sekarang disini gue bakalan bahas tentang rotasi permainan Yin yang baik dan bener ya cuy. Pertama-tama, karena Yin adalah hero yang efektif jadiin jungler, lo dapat amanin buff terlebih dahulu ya cuy di awal pertandingan. Jadi sebesar mungkin ambil buff yang bertolak belakang dengan tempat respon turtle. Kemudian, kalian dapat rotasi ke area bawah untuk bersihin jungler dan amanin red buff cuy. Dengan rotasi permainan kayak gini mah, udah pasti lo bakalan mencapai level 4 ketika berada di lane SP. Karena udah level 4 kan, jadi langsung aja geng-geng hero factor lawan. Disini kebetulan gue ketemu sama CC, jadi langsung aja komboin dia pakai kombo basic Yin cuy. Walaupun di early kayak gini kan, lawan gak bisa langsung mati. Cuman seenggaknya kan, mereka gak bisa kabur. Setelah berhasil amanin lawan di SP, kalian dapat amanin crab dan jungle milik lawan yang berada di SP lane cuy. Setelah itu, kalian dapat amanin purple buff dulu agar gak dicuri sama lawan. Kemudian baru rotasi ke arah mid lane. Disini kebetulan ketemu sama Kadita kan, jadi langsung aja geng-geng dan komboin dia cuy. Setelah berhasil amanin rawamar lawan, kalian dapat amanin tatar pertama tanpa ada gangguan. Setelah kalian berhasil amanin red buff, kalian wajib rotasi ke arah SP lane. Disini kebetulan tim kita kan diculik tuh sama Kadita. Terus kalian aja hajar mereka cuy. Setelah berhasil rotasi ke area bawah, kalian dapat amanin purple buff sekalian rotasi ke arah god lane. Disini kebetulan Wanwan berhasil diamanin tim kita ya cuy. Ya seenggaknya kita dapat asis lah ya. Setelah itu, kalian dapat rotasi kembali ke arah mid lane ataupun SP lane. Nah karena ada Kadita, langsung fokus lock dia cuy. Walaupun sekarat-sekarat gitu, jangan ragu buat masukin dia ke dalam dimensi skill ultimate kalian. Karena sebisa mungkin, jangan sampai lawan itu kabur atau dicuri sama tim kita. Kayak bikin kita kaya terlebih dahulu cuy. Emang perlu snowball di awal pertandingan. Setelah rotasi ke SP lane, kalian dapat kembali lagi ke arah top lane untuk ganking marksman lawan lagi cuy. Disini kebetulan Wanwan juga langsung modder kan. Jadi kalian bisa amanin turtle yang kedua tanpa ada gangguan. Setelah itu, kalian dapat rotasi ke arah mid lane buat ganking lawan. Disini Kadita karena emang lincah, jadi bikin Yin agak kesusahan buat kejar dia. Kayak sayang banget kan kalau dilepasin. Eh malah Yuzin Sin lawan muncul. Yaudah langsung sikat aja cuy tanpa ragu. Tuh kan udah pasti sih, dia bakalan modder. Setelah berhasil rotasi ke bawah, langsung aja buat amanin red sama purple box kalian rotasi ke arah god lane lagi cuy. Jadi kayak kalau lo pake Yin harus barbar dan gak boleh pilih-pilih mangsa. Semua harus kalian makan. Setelah berhasil di atas, langsung aja rotasi ke arah mid lane dan ganking mid lane lawan cuy. Karena turtle ketiga udah muncul, gajin aja langsung cuy tanpa ragu. Kayak bikin diri kalian itu sekayang mungkin. Sekuat mungkin dengan unggulin item-item kalian. Kayak dengan kayak gini, pasti lawan udah kalah gold dan bakalan jadi makanan gratis bagi user Yin. Sisanya mah, kalian tinggal sesuaiin aja sih. Kayak culik-culik lawan aja gitu. Sebisa mungkin juga fast game ya. Main cepet sebelum lawan itu berhasil amanin WON atau winter. Jadi sebisa mungkin dan usahain ya, jangan sampai main di fase light game. Karena Yin ini hero yang optimal digunakan hanya di fase early sampai mid game cuy. Dengan rotasi permainan kayak gini mah, udah pasti kalian bakalan bisa memenangkan pertandingan menggunakan Yin dengan sangat mudah. Oke teman-teman, mungkin aja video yang bisa gue sampein di kesempatan kali ini. Jika mungkin ada kesalahan dalam video, gue maaf sesuatu besarnya. Jika mau nantang kepan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya, langsung di tempatkan di kolom komentar ya. Oke, dan setelah menonton, jangan lupa untuk klik dan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Gue sempatnya enak menguntungkan diri, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!